Halo teman-teman semuanya, selamat datang semoga berkata saat selalu, jumpa lagi bersama Sir Fadel Dimana kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan soal final atau penilaian akhir tahun Untuk materi biologi kelas 11 dan dunia Nah jadi disini saya akan membahas materi-materi yang sekiranya perlu diulas kembali Karena mungkin agak susah ya untuk kita hari sendiri Nah jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bahwa sistem regulasi atau sistem koordinasi Yaitu tentang pengantaran impuls antar sel sarap satu dan yang lainnya Nah jangan salah bahwasannya pengantaran impuls dalam satu sel sarap dengan antar sel sarap itu berbeda Kalau dalam sel sarap kita hanya merupakan eskema atau siklus seperti eridendrit, badan sel sarap, kemudian aksol Dimana di dalam aksol itu akan diantarakan dari sel swan pada sel bumi ini terdapat adanya potensial aksi Ada disana yang dikatakan dengan depolarisasi muatan yang telah kita bahas sebelumnya Namun untuk pengantaran antar sel sarap itu berbeda Karena antar sel sarap ya tentunya ketika dari dendrit adanya sel sarap perangsangan yang diterima Dendrit akan menurunkan oleh badan sel, kemudian sampai kunjung aksol akan diperima oleh ujung dendrit dari sel sarap yang selanjutnya Nah disitu bedanya, jadi ada perpindahan, ada melecatan impuls perangsangan dari satu sel sarap dalam sel sarap yang selanjutnya Dimana pada ujung dari aksol dengan ujung dari dendrit sasarap yang selanjutnya ada yang kita sebut sebagai sinapsis Kemudian pada ujung dari aksol sasarap sebelumnya ada yang disebut sebagai membran prasnaktik Dan ujung dendrit yang dari sasarap yang selanjutnya ada yang disebut sebagai membran prasnaktik Disini terjadi pengerangan impuls atau berupa listrik ya Jadi akan dibantu oleh yang namanya senyawa kimia yang disebut sebagai membran prasnaktik Jadi ini membran prasnaktik bisa dikatakan memutus impuls tersebut agar mudah diterima oleh reseptor pada membran prasnaktik dari sasarap yang selanjutnya Sehingga dari ujung dendrit sasarap satu akan melanjut ke ujung sasarap selanjutnya selanjutnya sampai ke sistem sasarap besar Soal kedua yang akan kita bahas adalah mengenai tentang sistem sasarap simpatik dan parasimpatik Jadi dari visi latihan yang masih terlihat masih ada keinginan tentang perbedaan dari sasarap simpatik dan parasimpatik Simpelnya sebenarnya ya Jadi untuk sasarap simpatik disini bisa kalian lihat fungsinya adalah mengaktifkan berbagai organ tubuh supaya bekerja secara otomatis Nah dari kata-kata yang mengaktifkan berarti dia adalah sasarap yang mengangsang jenangnya dari sebuah organ atau jaringan Bisa kita lihat contohnya di slide 300 saya sudah dituliskan Contoh yang pertama untuk indera mata misalnya Untuk sasarap simpatik atau gunja untuk melebarkan kupil Nah untuk sistem sasarap parasimpatik itu berarti kebalikan atau lawannya Sehingga jika sasarap simpatiknya untuk melebarkan kupil berarti sasarap simpatiknya para simpatiknya untuk menyepitkan kupil Serta lainnya adalah mempercepat jenit jantung itu akan ditrigger oleh sistem sasarap simpatik Berarti untuk memperlambat jenit jantung atau kontraksi jantung itu adalah sistem sasarap parasimpatik Soal yang ketiga adalah mengenai perbentang mengenai perbedaan antara gerak biasa dan gerak refleks Nah jadi perbedaan mengenai sel yang bisa kalian lihat atau yang paling bisa kita tunjukkan adalah Sistem sasarap pusat yang bekerja antara gerak biasa dan gerak refleks Jadi kalau sistem pada gerak biasa itu sistem sasarap pusat yang terlibat adalah otak Sedangkan sistem sasarap pusat yang terlibat pada gerak refleks itu adalah sensus belom belakang Nah logikanya adalah dikarenakan untuk sampai otak adanya transmisi yang cukup jauh dan proses yang lebih komplit Makanya gerak atau impuls yang dilantarkan itu menjadi lebih lama dibandingkan dengan gerak refleks Nah itulah yang menjadi alasan bagaimana sesuatu respon terhadap perangsaan itu cepat atau tidak Refleks atau tidak Perangsaan yang tiba-tiba akan direpon dengan gerak refleks Dikarenakan dia memiliki siklus atau rampai atau skema yang lebih pendek Jalur lebih pendek dan memiliki gerak biasa Sehingga pengantaran impuls yang diterima oleh sensor itu akan dikembalikan menuju ke efektor Sehingga diberikannya respon yang lebih cepat dibandingkan dengan gerak refleks Nah satu hal lagi adalah untuk gerak refleks itu dari bagian dari dua Ada gerak refleks tunggal dan ada refleks kompleks Bedanya adalah kalau gerak refleks tunggal itu berarti dia memberikan respon terhadap satu rangsangan Ya dikerjakan oleh mungkin satu bagian tubuh tertentu Sedangkan bergerak kompleks berarti dia merasakan rasa tersebut dengan adanya koordinasi berbagai jari tubuh lain Contohnya misalnya seseorang dilempar dengan bola ya dia akan menghindar ya mungkin kepalanya dia akan jauhkan Itu hanya bisa kata-kata sebagai gerak tunggal Kecuali yang kasus yang kedua apabila ada bola yang datang bisa dia datang ke kepalanya Kemudian dia lakukan penghidangannya kepala dan tampangan tangan Itu sudah adanya koordinasi beberapa bagian tubuh dan bisa dikatakan sebagai gerak refleks yang kompleks Soal yang keempat yang akan kita bahas adalah menggunai serbatang dan serbuncut yang terdekat pada hidra kompleks atau mata Jadi jika ditanya apa sih perbedaannya atau bagaimana sih cara kerjanya atau apa yang terjadi jika seandainya serbatang dan serbuncut mengalami perusahaan atau konfusion Nah jadi perlu dipahami bahwa perbedaan dari persamaan dan serbatang dan serbuncut adalah sama-sama sebagai otor sektor Atau sektor penerima cahaya yang akan digunakan untuk mengolah Memvisualisasikan adanya suatu rangsangan atau suatu benda mungkin yang bisa kita lihat dan akan diproses di otak Nah perbedaan yang berdasar adalah untuk serbatang ini merupakan otor sektor yang bekerja dengan kondisi kurang cahaya atau cahaya lu Atau pada saat gelap Kemudian sedangkan serbuncut berarti adalah otor sektor yang bekerja dengan cahaya yang gigi atau terang Kemudian jadi saat proses pergantian antara kondisi saat adanya cahaya dengan gelap Terkadang kita mengalami suatu transisi dimana mata kita seperti tidak bisa melihat untuk menjaga waktu yang singkat ya Nah ini karena adanya ya adanya pengolahan rhodopsin satu senyawa kimia yang ada di mata kemudian dia akan mengolah jika ada cahaya Nah kemudian dia akan kembali berfungsi ya ketika sudah dalam kondisi yang tidak ada cahaya Masanya adalah sekitar 20 detik Nah pada waktu 20 detik atau pembentukan pembeli rhodopsin Itulah fase dimana ada transisi dari kelihatan mata kita dari terang ke gelap Maksudnya kita bisa ya kata malah bisa melihat sedikit di dalam kegelapan Sedangkan terjadinya kerusakan pada seluruh lujud Dikarenakan dia adalah otor sektor yang berfungsi pada cahaya terang Itu bisa menyebabkan seseorang mengalami dan memakan butawan Soal nomor lima adalah tentang bagaimana sistem homeostasis kalsium di dalam darah Tentunya di dalam sistem sirkulasi Nah ini berkaitan dengan sistem endocrine atau hormon Jadi yang berkaitan disini adalah hormon yang dilakukan dengan hormon paratiroid dan kalsiponi Nah yang perlu kalian ingat adalah untuk hormon paratiroid fungsinya adalah untuk menekan produksi dari kalsium Sedangkan kalsiponi perannya adalah untuk meningkatkan kadar kalsium yang ada di dalam darah Caranya bagaimana? Jadi ini adalah hormon stasis pengaturan keseimbangan ya Kalian harus ingat hormon stasis itu berarti pengaturan keseimbangan Entah itu pengaturan kalsium, air, darah dan sebagainya Apabila untuk meningkatkan kadar kalsium yang ada di dalam darah Hormon kalsimannya akan dilepaskan Sehingga dia akan merangsang di posisi Ca atau kalsium tulang Kemudian dikurangkan mengambil Ca biurusus Dikurangkan mengambil Ca biurusus Sehingga kalsium atau ion Ca biurusus itu akan lebih banyak ada di darah Tidak diikat oleh jaringan atau organ Nah kemudian Apabila kadar Ca terlalu banyak Secara otomatis semua otomatik 2 akan mengeksesikan hormon kalsium Dia akan melukas Jadi kebandingan ya Setelah kadar Ca nya tinggi Kalsium akan menyebabkan Ca biurusus Kemudian diambil lagi ginjal dan dikembangikan ke tulang Sehingga terdapat perimbangan masuk di sistem serbuasi Kemudian dari ke 6 Yang akan menarik ini adalah tentang Membaca OVAR Siklus menstruasi pada wanita Jadi disini Ini merupakan pembangun dari Bersingkat kami nirahim atau endometrium Kemudian ini warna yang menyebabkan Ada proses Opulasi Disini juga ada hormon LH dan SL Yang juga terlibat Untuk penentukan endometrium Atau Dia juga akan mengaruhi penentukan Disini ada tulisan estradinoid Adalah estrogen Nah Untuk yang Siklus Ya During cycle ini Pertama disini ada yang namanya Collicular paste Atau penentukan follicular Disini terjadi yang namanya proliferasi Atau penentukan inti endometrium ini Baru disini ada yang namanya Dumpel paste Dimana dinding endometriumnya sudah Menebal Atau Sudah cukup produktif Untuk didekali oleh Jalan endometriumnya Kemudian dengan Dengan dermanya Kenses Disini lah terjadi perubahan Dinding endometrium Apabila tidak dibuahi Nah Kemudian Ada Ejitas Ya Ejitas Dari Hormon LH Putina Hidum LH Dan LH Disini menandakan Terjadinya Opulasi Ya Jadi kalau kalian lihat disini ada Puffa yang cukup tinggi Untuk LH Dan LH Berasa Berarti akan menandakan Terjadinya opulasi Nah Selanjutnya Ketika Selanjutnya 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 Proses Kekulasi LH Dan LH Dulu akan mengalui Proses Pembetulan Corpus Loteo Sehingga Setelah jatuh Corpus Loteo Dia akan Melandai Menurunkan Sekresinya Nah Corpus Loteo ini Akan mesefresi Yang namanya Progesteron dan Estroket Makanya Disini Progesteron dan Estroket Terjadinya itu Tinggi Nah Apabila Tidak terjadi Pembuahan Kita masuk Dulu juga Siklus Dulu juga Siklus Terjadinya Makanya Nanti Corpus Loteo Itu akan Berubah menjadi Corpus Albitans Yang tidak Aktif Atau pasif Sehingga Corpus Loteo Yang selanjutnya Corpus Yang selanjutnya Selanjutnya Corpus Loteo Kementara�n membuat reproduksi dalam badan minta bagian ini merupakan paparium, tempat dihasilkannya ofung, disini ada berbagai panjang bulatan-bulatan secara terlihat sebagai folikel, kemudian disini terjadi yang menyeopulasi atau kelomposan seluterium dan yang akan dibawa oleh tuba polubi dimana disinilah terjadi pembuahan oleh sals karma, jadi pembuahan itu tidak terjadi kemudian setelah terjadi pembuahan akan berkembang menjadi seluruh kemudian berkembang selama beberapa hari sehingga dia mencapai terbentuklah beberapa sel tersebut sebagai blato pista, baru nanti blato pista ini akan menyebabkan atau terimpelan pada diri perahim sehingga berkembang menjadi endi Oke, untuk soal nomor 8 kita akan berkaitan dengan kehamilan, dimana disini adalah kasusnya kehamilan kembar, nah jadi apabila disebutkan ciri-ciri misalnya terjadi karakterisasi antara sel skerma dengan sel oktum, kemudian berkembang menjadi zigot, dimana terjadi perbedaan antara kembar yang satu, yang kedua, dan yang kembar satu lagi kita ada, yang pertama ada yang identik, yang kedua ada yang di zigotik, kemudian ada yang kemarsial, jadi perbedaannya ada dimana, jadi perbedaannya adalah semua kehamilan itu pastinya terjadi yang kemarsialisasi, jadi perbeda adalah untuk di zigotik, berarti di ada dua di sini ada dua sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, nah normalnya sel telur itu kan hanya dilepaskan yang profesional itu satu kali dalam satu siklus, meskipun dia ada dua bapari, tapi hampir pejang sekali dia akan dimopulasikan secara bersama, sehingga hanya terbentuk satu sel telur dalam satu siklus, kemudian hanya bisa dibuahi oleh satu sel sperma, jika kebetulan terjadi pelepasan sel telur itu dua, kemudian sel sperma itu bisa membuahi kedua-duanya, makanya kita akan disebut sebagai kembar zigotik menjadi dua zigot, kemudian dikembang menjadi dua embryo, kemudian yang menandakan dari kembaran zigotik itu adalah placentanya terpisah, dia tidak sharing, sedangkan untuk kembaran melu zigotik, terjadi satu pembuahan atau adanya ofum, hasil opulasi itu cuma satu, dibuahi oleh sel sperma, kemudian dia menjadi zigot, barulah zigotnya yang membelah dan mengembang menjadi dua embryo nantinya, sehingga ciri-cirinya adalah adanya sharing placenta, dia sharing placentanya, satu placenta untuk dua embryo, untuk umbar siang, sehingga, hampir memiliki beberapa lembar menulis rotik, hanya saja pembelahnya tidak sempurna, sehingga anaknya bisa saja mengalami, tidak terjadi misalnya jaringan yang sempurna, jadi mungkin ada tekan kolam kepalanya, kemudiannya dan sebagainya. Soal nomor 9 adalah tentang kontrasepsi, apabila ditanya tentang perbedaan prinsip dari kedua proses atau metode kontrasepsi yang bersifat sementara dan permanen, ya jadi yang perlu kalian tahu adalah untuk kontrasepsi permanen metode atau prinsipnya adalah adanya sterilisasi, sterilisasi berarti dia membuat sel melurut atau sel karna tadi, ya tidak bisa disekresifkan, ya salah satu caranya adalah dengan mengontong saluran keluarnya, ya jadi pada tube koli atau pada wanita, ya itu akan dipotong atau diikan tuba kolopinya, sehingga ovum hasil operasi itu tidak bisa sampai pada tuba kolopi atau pada lain dan tidak bisa dibuai. Begitu juga pada fase komi, ya jadi sperma tetap dihasilkan oleh listis, oleh epididimis, ya jika ada mengontong oleh epididimis, namun ketika akan dikeluarkan sperma yang nantang, itu pas diperasnya diikat atau dipotong sehingga tidak terjadi sekresi si sel sperma pada tempat yang selalu sudah. Nah inilah yang membedakan, jadi konsepnya adalah adanya sterilisasi, sedangkan untuk kontrasepsi yang bersifat sementara itu tidak, itu hanya menghalangi ya, menunda untuk sementara. hal-hal seperti KBLW yang menggunakan kalender, atau ibu yang sedang menyusui, menggunakan kondom dan sebagainya. Untuk soal nomor sepuluh, untuk soal nomor sepuluh, kita akan masuk ke materi tentang sistem imunitas atau sistem kegembangan tubuh. Nah, jadi untuk pertahanan tubuh itu ada dua yang sudah kita bahas, yaitu pertahanan tubuh non spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Untuk pertahanan tubuh non spesifik, ya, kita sudah tahu bahwasannya berarti pertahanan tubuh yang tidak spesifik atau tidak khusus untuk antigen tertentu. Sedangkan kebalikannya untuk yang spesifik, berarti dia berperan untuk mengatasi antigen tertentu. Kemudian yang lupa untuk antigen itu berarti sesuatu materi atau organisme yang bisa menyebabkan penakit. Sedangkan untuk antibody itu adalah satu materi yang akan melawan antigen yang dihasilkan utama. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh spesifik, kita sudah bahas adanya sistem imunitas humoral dan imunitas seluruh. Untuk imunitas seluruh. Jadi, proses penghancuran antigen itu tidak langsung dicotak oleh antibody. Ya, namun ada beberapa metode seperti internalisasi, aluminasi, presipitasi, dan fiksasi kontumen. Untuk metalisasi, aluminasi, dan presipitasi, fungsinya adalah akhirnya dia akan meningkatkan proses fagocytosis. Agar mudah si antigen tersebut difagocytosis oleh sel-sel liposid ketanggal seperti netofil misalnya ya, atau makrofab. Sedangkan ototisasi komplemen, dia akan bekerja dengan pertahanan non spesifik. Berupa protein dan ototisasi protein komplemen. Dia akan buka membran dari si antigen. Kemudian, akan ada semacam enzim katakala seperti disorzim. Masuk ke dalam, melalui membran yang sudah dibuat tadi, atau pori yang sudah dibuat tadi. Barulah dia akan menghancurkan si antigen tersebut. Nah, kemudian, apa sih bedanya antara imunitas tumoral dengan seluler. Kalau tadi kita bahas tentang bagaimana peningkatan antigen oleh antiboni pada imunitas tumoral. Ini akan kita bahas tentang bedanya. Jadi perbedaan yang dasar adalah untuk imunitas tumoral, itu yang berperan adalah sel liposid B. Sedangkan imunitas seluler yang berperan adalah sel T, sel tel liposid. Nah, jadi disini keduanya sama-sama menghasilkan yang namanya sel memori. Untuk yang B ada namanya sel B memori, sel T juga ada sel T memori. Bedanya, untuk yang sel B, pertanian tubuh humoral, dia akan membentuk antibody, sel B. Satu membentuk antibody, satu lagi membentuk sel B memori. Untuk yang sel T, pertanian tubuh seluler, dia tidak membentuk antibody. Dia memiliki yang namanya sel T cytotoxic. Dia akan hancurkan langsung antigen tersebut dengan sel T nya. Kemudian akan juga menghasilkan sel T memori. Sama yang keduanya, sel T memori ini dan sel B memori gunanya adalah sebagai rekam. Jadi apabila terjadi selangan kedua dari artigen yang sama, dia sudah memiliki semacam rekaman untuk mengepresikan antibody tertentu atau melakukan kombinasi dengan sel B cytotoxic. Sehingga pertanian tubuh akan lebih efisien. Untuk soal nomor 11 sebagai soal penutup, kita akan membahas mengenai imunisasi. Jadi apa sih jenis-jenis imunisasi? Kemudian apa perbedaannya antara satu jenis imunisasi dengan yang lainnya? Yang perlu dikenalkan dulu adalah tentang imunisasi aktif dan pasif. Kalau aktif, ini adalah sistem pengalaman lumbu seseorang yang langsung menghasilkan antibody sendiri. Jadi kata kuncinya adalah menghasilkan antibody sendiri. Entah itu bisa secara alami ataupun buatan. Jadi imunisasi aktif, jika secara alami, berarti dia memiliki respon terhadap antigen secara alami. Seperti campak misalnya. Ketika seseorang mengalami dengan campak, sebenarnya antibody-nya diproduksi. Antibody diproduksi alami oleh tubuh, namun dalam jumlahnya sedikit. Kemudian dampaknya adalah tetap terjadi penyakit. Tetap terjadi kejala-kejala seperti ruang-ruang dan sebagainya. Namun lama-kelamaan tubuh akan recovery. Tubuh akan sembuh sendiri. Nah, kemudian ketika seseorang mengalami campak kembali, dia sudah mulai punya antibody yang kuat. Sehingga bisa dikatakan seseorang itu bisa mengalami campak itu hanya sekali sebuah hidupnya. Karena sudah ada yang kita katakan tadi, kaitannya dengan adanya salsam memory. Dengan adanya antibody yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, kemudian sedangkan imunisasi faksif, itu pemberian antibody. Jadi ada antibody yang betul-betul diberikan yang tidak diproduksi oleh tubuh. Kemudian ada lagi imunisasi buatan. Imunisasi buatan ini memasukkan yang namanya vaksin, artigen yang sudah dilemahkan. Penyakit, hidup penyakit yang sudah dilemahkan. Fungsinya adalah untuk memancing produksi dari antibody. Dan kemudian untuk imunisasi dasar, ini adalah imunisasi yang wajib diberikan untuk jenis penyakit tertentu yang sudah ada vaksinnya. Jadi mungkin saat balintar ada beberapa penyakit yang sudah diberikan vaksin atau imunisasi. Dan jika pemberian imunisasi dasar tersebut, dalam satu kali pemberian diperasa atau diperasa tidak cukup untuk bentuk antibody seseorang, perlu dilakukan yang namanya imunisasi ulangan sampai akhirnya pada tah atau tingkat pemberian imunisasi tertentu, dia akan dihentikan karena sudah dipercaya sistem antibody, bentuk antibody seseorang sudah banyak. Ya, demikianlah beberapa soal review yang dapat terbahas pada kesempatan kali ini. Ya, tentunya dengan materi kita yang cukup kompleks, tidak semua bisa terbahas. Kemudian, silahkan pelajari semua soal yang terasal dari selain yang sudah saya berikan, materi yang sudah saya sampaikan. Dan selamat ujian.